Dreamers Radio, number one streaming radio in Indonesia Halo Dreamers, selamat sore Jadi seperti biasa ya, balik lagi sama gue Dilly Seperti biasa di hari Senin, dari jam 5 sampai jam 6 sore kita ada showcase Dimana di showcase kali ini, pastinya gak sendirian dong Kali ini gue ditemenin sama seorang produser Seorang songwriter Terus music director Dan vokal director juga, pokoknya paket komplit lah So please welcome Mario O'Brien Halo Kak Mario Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Mario apa kabar? Alhamdulillah puji Tuhan baik Oke, welcome to Dreamers ya Kak Ya, ini ke Dreamers first time nih Ke Dreamers first time ya Sebelumnya aku mau ucapin congratulations for your new album Thank you so much Ya, bahasa ya? Bahasa Oke, aku mau nanya-nanya nih Kak soal album kakak yang baru nih ya kan Kalau boleh tau album bahasa itu menceritakan tentang apa sih? Tentang, pertama yang pasti tentang Indonesia Karena kayak, pastinya kan semua orang tuh kalau contoh kita ngomong kan apa sih? Do you speak English atau do you speak Arabic or something gitu? Tapi kalau Indonesia kan gak, do you speak Indonesian? Do you speak bahasa? Yes, jadi nyata itu pertama Terus kedua Terus kedua Ya ini bahasanya Bahasanya Mario O'Brien sendiri gitu Dari-dari musik Dari message atau pesannya Sama juga Banyak Ngundang beberapa musisi juga sih Yang mengolaborasi di album ini Oke, kalau boleh tau ini dalam album ini ada berapa lagu dan lagunya apa aja sih? Ada lima track Lima track Lima track Semuanya full R&D 80s, 90s, 2K ya 2K ya Menarik Jadi 80, 90 dan 2000 awal temannya Menarik banget Soalnya kan akhir-akhir ini tuh banyak penyanyi yang rilis lagunya tuh apa ya Jadi kayaknya tuh kayak slow gitu banget Yang kayak yang galau-galau gitu kan Lagunya galau sebenernya Oh iya Galau sebenernya Cuman ini kan vibes-nya kayak vibes 90s gitu kan Yes, karena Gak tau ya ini Gua sendiri yang punya pemikiran seperti itu Atau Banyakkah juga orang di luar sana punya pemikiran gitu Itu kan kalo Gua berpikir Lagu galau Kalo dikemasnya galau lagi Justru kasihan temen-temen nanti Magen galau gitu Tapi ini gua cuma bikinnya kayak di luar negeri Contoh deh Sosik Sosiknya Mio gitu kan Itu kan juga galau banget lagunya Tapi update gitu kan Jadi kayak gue penyampaikan tuh life must go on gitu go ahead gitu Jadi galau ya jangan tau dibikin galau diasikin aja Ya Gak tau gak tau bikin galau diasikin aja Ya kan Yes Lupain aja lah ngapain sih gitu kan Nah Kalo gak salah kan Kak Mario rilis album sebelum album bahasa itu kan terakhir di tahun 2019 ya Atau 2017 ya Iya lama banget Gimana untuk buat album ini gitu kan Karena akhirnya setelah mencari-cari gitu ya Coba main ini, main itu, main ini, main itu, genre ini, genre itulah gitu kan Terus banyak kenal musisi juga gitu kan Terus akhirnya mutusin untuk kayaknya emang Gua disini deh Karena tumbuhnya kan pada jaman itu Memang musik-musik kayak gini gitu kan Jadi akhirnya mutusin untuk ya udah makanya jadinya ini bahasanya Mario O'Brien gitu lah Oke akhirnya comeback nih gitu Dengan bahasa Mario O'Brien ya apa kan Nah, ada gak sih kesulitan selama pembuatan album ini? Kesulitannya adalah waktu itu bahkan justru bukan Kalo dari segi pembuatan jelas sulit karena Bikin sendiri semuanya Oh ya Low budget kan Low budget kan Jadi kita minimalisir budget Oke Karena sebenernya album ini tuh Mulai dibikinnya itu dari tahun 2020 2019 sorry Oh berarti sebelum covid ya itu ya? Nah pada saat mau rilis 2020 covid Jadi kita gak bisa rilis itu Oke Fun fact nya itu ya? Fun fact nya itu Oh jadi Jadi depending dulu nih gitu Depending Terus Banyak yang akhirnya berubah lah Oke Berubahnya nih jadi lebih apa nih? Jadi awalnya itu bahasa itu ada 10 track Oke Terus jadinya ini gue kasih buat soalan buat dreamers nih Oke Jadi nanti akan ada bahasa part 2 Oke Oke Ditunggu ya di first Part 2 Bahasa part 2 Oke Jaman-jaman Album nya juga sama? Nanti namanya juga bahasa? Bahasa part 2 Oke Oke Kayak lagunya asir juga kan lu ada yang kan passion part 1 Kan passion part 2 Oke oke Nah Kak Mario Kepo sedikit dong penyanyi favorit atau ada role model gak? Kak Mario Hampir suka semua penyanyi Oke Semua musisi Hampir suka semua genre juga Oh iya? Iya kan ada sempet main blues Sempet main Funk Sempet main jazz Pop punk juga pernah gitu kan Iya Nah ini nih Kan dreamers kan juga Sering nih apa Bahasa K-pop J-pop gitu Kak Mario juga dengerin? Dengerin tapi enggak Enggak into it Iya 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 Berarti ini ya Apa kekinian lah Makanya ngikutin ya Ngikutin tren Wajib kan Wajib 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 Tapi kalau suka banget ya Saya suka banget kalau di luar negeri ya Itu biasanya sih yang pertama Ray Charles sukanya Oh wow Tua banget sih Ray Charles habis itu Brian McKnight Oke Sama Pasti Ini agak membosankan Tapi emang Hehehe Dia kok malah One of the best Michael Jackson sih Oh wow Darip-darip Kalau di Indonesia Suka banget sama Bung Glenn Oh iya Oh iya Sering banget ikut Bung Glenn dulu Jadi crewnya Oh iya Nah Kan selama di industri musik ini Gitu kan Pastinya banyak up and down ya Siapa sih orang yang paling berpengaruh penting sama karier raka sampai saat ini Seseorang ya Seseorang ya Yang paling berpengaruh penting kayaknya diri kita sendiri deh Serius 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 Di saat banyak keraguan yang datang gitu Atau banyak support yang datang Kayak waktu single pertama itu Kasihku kan Iya Itu 2015 Waktu itu sama Bareng sama Reno Castello ada Anaknya Omos Mujiono Nah Itu tiba-tiba langsung top chart di beberapa radio gitu Semuanya langsung Terus di undang-undang gitu kan Banyak radio Terus keluarnya single kedua Yang bahkan lebih ringan lagi gitu Iya Lebih pasar banget lah gitu kan Eh Ternyata malah gak naik gitu kan Oke Nah bisa Ada yang support Ada yang enggak dan segala macem Kayaknya balik lagi sih Balik ke diri sendiri Ada yang sendiri Contohnya kayak sekarang gitu kan Udah menikah dan tak punya anak Iya Tapi hasratnya Apinya masih ada gitu loh Jadi Say thanks to me Kalo kata sebrok Thanks to me Hehehe Hehehe Oke Karena Banyak kan beberapa juga yang gak Enggak begitu memperhatikan gitu Misalnya Aduh udah lama vakum Udah lah gitu Terus gimana caranya untuk balik Atau kayak gimana Kayaknya balik ke diri sendiri tuh Mau Semuanya kan Mau apa enggak gitu kan Iya iya Sebenernya itu mau manis kita sendiri Iya 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 Apa proyek paling deket nih Yang akan Kakak kerjakan Kedepannya ini So far masih tetep promo Oke Promot promo Sama mungkin ada beberapa yang mandak ya Ada beberapa musisi Musisi juga Membikin lagu buat dia sih Oh iya Dan kalau gak salah kemarin ini ya Apa Soundstick Iya iya bener-bener Kemarin baru perform Di Hanjungan Sarina Oke semoga kita doain Semoga lancar ya Projek-projek kedepannya Jangan lupa Teman-teman Dreamers Dengerin album bahasa ini Di platform mana aja gak? Di semua digital platform Di digital platform ya Di Spotify Jokes Semuanya Dan tungguin MV-nya Sesegera mungkin lah Oke Nah itu tadi keseruan kita ngobrol sama Kak Mario ya Dan yang kita tunggu-tunggu nih Kita bakalan dengerin Kak Mario nyanyi ya Dengan lagu Mendua So enjoy Di saat Ku mau melanggar Ke jenjang Hubungan yang kekal Dari sebuah cerita Kisah cinta manusia Tak kesengkar Tak kesengkar Yang kau lakukan Jangan pernah bilang cinta Jika kau memdusta Jangan pernah bilang sayang Jika kau membuatkan cinta Takkan pernah ada lagi Takkan pernah ada lagi Kesempatan yang kan ku beri Tolong jangan kau ganggu Hidin ku beri Hidin ku beri Hidin ku lagi Jika lah cinta yang mendalam Di saat Di saat Kacau 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 Dari nafas 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 Tak kesengkar Yang kau lakukan Jangan pernah bilang cinta Jika kau mendurus tak Jangan pernah bilang sayang Jika kau membuatkan cinta Takkan pernah ada lagi Kusempat tayangkan ku beri Tolong jangan kau ganggu Kira kau lagi Jangan, jangan Kau bilang cinta Jangan, jangan Kau bilang sayang Bila kau mendua Dan terus saja mendurus tak Jangan bilang cinta Mendurus tak Jangan bilang sayang Menurutkan cinta Menurutkan cinta Takkan pernah ada lagi Tolong jangan kau ganggu Hidupku lagi Jangan anticipate Jangan Jangan Jangan